Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 2. Barang yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau dapat digunakan untuk kegiatan operasional lebih dari 1 tahun. 3 kriteria tujuan barang tersebut diperoleh. 1. Untuk digunakan atau dipakai sendiri dalam pelaksanaan tusi. 2. Diserahkan kepada masyarakat sebagai bentuk layanan pemerintah. 3. Dijual kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan atas barang tersebut. Dan 4. Dimiliki di mana barang ini akan dioperasikan oleh pihak lain atau sedang menunggu untuk digunakan. Dalam perencanaan kebutuhan kebutuhan barang tersebut. Dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara, penting sekali untuk mengetahui perbedaan antara persediaan aset tetap dan aset lainnya. Perbedaan persediaan aset tetap dan aset lainnya berdasarkan kriteria. 1. Kriteria fisik. Persediaan merupakan barang berwujud, aset tetap merupakan barang berwujud, sedangkan aset lainnya bisa berupa barang berwujud atau barang tak berwujud. Kedua, berdasarkan masa manfaat, persediaan memiliki masa manfaat maksimal 1 tahun, sedangkan aset tetap dan aset lainnya, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Berdasarkan tujuan diperoleh, persediaan diperoleh untuk dipakai, untuk diserahkan atau untuk dijual, aset tetap tujuannya untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, Sedangkan aset lainnya, untuk barang berwujud, untuk dioperasikan oleh pihak lain atau sedang tidak digunakan, sedangkan barang tak berwujud, tujuannya adalah untuk digunakan atau sedang tidak digunakan. Ada tambahan kriteria untuk aset tetap, yaitu nilainya harus memenuhi nilai minimum kapitalisasi. Untuk aset tetap yang nilai peroleh hanya di bawah nilai minimum kapitalisasi, pengeluaran tersebut akan diakui sebagai beban, yaitu beban ekstra kontabel. Bagaimana dengan anggaran belanja, untuk pengadaan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya? Selanjutnya, kita akan membahas belanja untuk memperoleh barang milik negara. Ada dua jenis belanja yang berkaitan dengan perolehan barang milik negara, yaitu belanja barang dan belanja modal. Apa fungsi dari kedua belanja tersebut? Belanja barang merupakan belanja yang digunakan untuk membayar barang atau jasa yang dibutuhkan selama maksimal satu tahun. Sedangkan belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk membayar barang yang dapat digunakan lebih dari satu tahun. Lalu, bagaimana membebankan kedua belanja tersebut? Belanja barang, pengeluarannya akan dibebankan untuk satu tahun, sehingga pengeluaran ini akan diakui sebagai beban di laporan operasional. Sedangkan belanja modal, pengeluarannya akan dibebankan lebih dari satu tahun, pengeluaran ini untuk memperoleh barang yang manfaatnya lebih dari satu tahun, sehingga akan dicatat sebagai aset dineraca. Jadi, persediaan dibeli dengan menggunakan belanja barang, yaitu belanja persediaan, di mana saat diperoleh, akan dicatat sebagai aset lancar, dan setelah dipakai, akan digunakan sebagai beban. Sedangkan aset tetap dan aset lainnya, dibeli dengan belanja modal, yang tiap tahunnya akan diakui sebagai beban penyusutan selama masa manfaat dari aset tersebut. Pengeluaran untuk barang yang manfaatnya lebih dari satu tahun, tetapi nilainya di bawah nilai minimum kapitalisasi, dibeli pakai belanja barang. Kesimpulannya, persediaan dengan belanja persediaan, aset tetap aset lainnya dengan belanja modal, dan untuk barang yang nilai di bawah nilai minimum dengan belanja barang. Demikian video tutorial kali ini. Terima kasih. Video tutorial ini dipersembahkan oleh Sumini, Idaeswara Ahli Madya Kustika Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan BPPK. Terima kasih.